Striker Makassar PSM Everton Nascimento mengatakan kemenangan Makassar PSM atas Bali United tidak dapat dipisahkan dari disiplin para pemain. Dengan mengendalikan permainan dan menutup ruang untuk pergerakan pemain Bali United. Inisiatif serangan sejak menit pertama dilakukan oleh PSM Makassar, mampu menekan pertahanan yang dibangun oleh Bali United. Sampai PSM Makassar menerima tendangan penalti yang tidak terbuang oleh Everton Nascimento pada menit ke-27. Dia berhasil mengeksekusi bola titik putih. Tribun-Bali.com sayang sekali, ekspresi yang baik menggambarkan kesalahan Bali United. Dalam pertandingan Bali United versus PSM Makassar di Stadion BGHB 29 Juli 2022 kemarin, Serdadu Tridatu yang harus menyerang lawan lebih tepatnya menawarkan hadiah kepada lawan. Dengan demikian, PSM Makassar berhasil membantai Bali United dengan skor 2-0. Akibatnya, PSM Makassar sekarang ditempati posisi tertinggi dalam klasifikasi Ligue 1 2022 hingga 2023. Ini adalah cara pertandingan kemarin di Stadion BGHB. Inisiatif serangan sejak menit pertama dilakukan oleh PSM Makassar, mampu menekan pertahanan yang dibangun oleh Bali United. Sayang sekali, Jajang Mulyana membuat kesalahan pertama, dan ada pelanggaran. Sampai PSM Makassar menerima harga tendangan penalti. Baca juga, kabar baik di depan Persib Bandung versus Madura United, angka ini adalah pertandingan. Baca juga, kesalahan pemain untuk Bali United kalah 0-2 melawan PSM Makassar. Dir seribu sayang, ekspresi yang baik menggambarkan kesalahan Bali United. Dalam pertandingan Bali United versus PSM Makassar di Stadion BGHB, 29 Juli 2022 kemarin, Serdadu Tridatu, yang harus menyerang lawan, lebih tepatnya menawarkan hadiah kepada lawan. Dengan demikian, PSM Makassar berhasil membantai Bali United dengan skor 2-0. Tentu saja, tendangan penalti ini tidak terbuang oleh Everton Nascimento pada menit ke-27.